Pemirsa menarik sekali, kita sudah lihat bagaimana perjuangan dari R&D, bagaimana sosok Ardiansyah yang dulu pernah jadi cleaning service ya, akhirnya dia nganggur dulu untuk tidak kuliah gitu ya, tapi bekerja, bukan nganggur sih, hanya dia memilih untuk kerja. Dan akhirnya kuliah juga, sekarang meniti karir sebagai seorang penyanyi, jadi pencipta lagu, dan lagunya sudah booming di 53 negara, bahkan sekarang tambah 10 negara, jadi sudah total 63 negara. Nah, saya tadi sangat senang dengan salah satu kata yang disampaikan oleh R&D, apa itu? Eititsu, atau kalau kita artikan definisinya sikap ya. Nah, bagaimana akhirnya sosok Ardi bisa menjaga sikapnya, apalagi sosok kalau orang sudah di atas gitu ya, kadang kan di lingkungan sehari-hari, biasa orang kalau sudah terkenal gitu, itu kadang membaur dengan orang-orang di bawah, kadang sulit. Tapi bagaimana dengan R&D, ya kita langsung berbincang, bagaimana R&D ketika di sekolah, di kampus gitu, apakah Anda tetap berbaur gitu, kadang kan ada orang-orang kalau sudah naik sekali gitu ya, profesinya. Kalau sikap, R&D dulu sama sekarang tetap sama, dan itu prinsipnya R&D, setinggi-tingginya nanti kita, intinya begini, ketika kamu mau jadi orang, jangan lupa sama orang, ketika jadi orang jangan lupa sama orang. Betul, betul, betul. Karena kita besar kan bukan kita sendiri, pasti doa mereka. Betul, saya setuju itu. Jangan pernah bilang, aku hebat nggak pernah, yang hebat itu adalah orang-orang yang mendoakan kita. Nah, saya tadi waktu di belakang ini, waktu sebelum masuk ini, on air, waktu off air, tadi kan Ardi bilang, bahwa waktu tampil Jakarta, itu bagaimana akhirnya Anda menunjukkan di mata nasional, waktu Anda tampil itu, sampai Anda mengakui pentingnya orang-orang di belakang layar. Silahkan. Waktu itu kan Ardi perform ya, jadi bintang tamu di Jakarta, itu alhamdulillah Ardi dipercaya. Sebenarnya orang itu saya juga heran, lainnya seumur hidup, biasanya bintang tamu itu dari Jakarta ke Makassar, ini Makassar ke Jakarta. Oke, itu kan acara keren beken se-Indonesia, itu kan acaranya, itu tidak live di TV, tapi dia di gedung Miss Gigi, gedung kesenian. Kenapa peserta waktu itu penonton? Di Ribbon ya? Ribbon kayaknya, tapi dia perwakilan dari setiap kota, itu kan keren beken se-Indonesia, kebetulan saya jadi bintang tamu. Sama Diki Afi, sama ini, jadi saya perform disana pada saat grand finalnya mereka. Oke. Jadi sempat heran juga kok bisa kita, yang bintang tamunya dari Makassar ke Jakarta, biasanya kan bintang tamu itu rata-rata dari Jakarta ke Makassar. Betul. Nah disitu pada saat saya dipercaya kesana, ke Jakarta untuk perform. Jadi pada saat saya sampai disana, Spanduk itu sudah tertempel semua. Oke. Jadi semua ada foto disana. Oke. Dan sebelum perform, kan gelahi dulu. Oke. Untuk memberikan sesuatu yang maksimal, untuk spektakuler, harus butuh totalitas. Dan itulah yang namanya kita harus minta tolong. Mungkin ke crew. Ke crew, betul. Jadi Ardi langsung menyapa mereka di belakang panggung. Dan itu yang saya jaga itu. Jadi Ardi minta tolong sangat. Bagaimana caranya kita bisa membawa budaya kita yang Sulawesi. Nah inilah kita dari Sulawesi, dikanya baik-baik. Jadi saya seolah minta tolong. Bang, boleh gak Ardi minta tolong? Kenapa? Ini kan Ardi mau perform malam ini. Yang hebat disini kan bukan Ardi. Yang hebat itu adalah orang-orang di balik layar. Itulah crewnya. Wow. Jangan pernah menganggap crew itu biasa. Karena mereka adalah jantungnya kita. Kita gak bisa perform ke tanah mereka. Coba kalau Ardi nyanyi tanpa mic. Ardi nyanyi tanpa sound system. Ardi nyanyi tanpa lampu. Gimana? Iya, iya. Gelap. Dengan kerjasama yang luar biasa. Pada saat itu Ardi minta perform. Selain nyanyi kan Ardi dance juga. Jadi pembukaan itu Ardi perform dance. Jadi Ardi pakai jubah sama pakai topeng. Sebelum Ardi perform, saya minta sama crew. Teman-teman disana saya bilang boleh gak sebelum perform. Semua lampu dimatiin dulu. Dimatikan dulu. Pada saat semua lampu dimatikan. Baru musik dimainkan. Terus saya muncul dari belakang. Dengan format yang seram. Di saat pertengahan baru lepas jubahnya. Baru kita lanjut. Jadi saya ingin membuktikan bahwa inilah kualitasnya kita susal. Bukan sekedar biasa-biasa. Jadi walaupun cuma satu dua lagu. Yang penting buatlah icon yang orang gampang ingat. Jangan selalu bilang. Pasrah. Karena pasrah dan berserah itu beda. Kalau berserah kan kita usaha maksimal. Dan menyerahkan sama. Dan respon penonton saat itu. Alhamdulillah luar biasa. Sampai ada yang minta foto. Oke. Itu artinya udah terbukti gitu ya. Kadang bilang. Eh di foto deh. Jadi saya bilang. Aku bukan artis. Aku biasa-biasa. Attitude kembali lagi. Jadi begini teman-teman. Saya punya challenge buat anda. Silahkan anda di rumah. Coba buka gadget anda sekarang. Atau ambil kertas dan pulpen. Ini challenge buat anda. Coba anda konversikan setiap huruf menjadi angka. Anda konversikan huruf menjadi angka. A, B, C, D sampai Z. Anda konversikan menjadi angka. Oke udah. Silahkan deh cari ya. A menjadi nomor satu. Angka satu. B menjadi angka dua. Oke. Terus C menjadi angka tiga. Terus D menjadi empat. Dan seterusnya. Ya. Sampai Z 26. Oke. Kalau anda sudah lakukan itu. Ya. Sekarang coba anda cari konversi dari kata knowledge. Ya. Atau bahasa Inggrisnya itu dari bahasa Inggris. Artinya ilmu. Oke. Atau pengetahuan. Itu berapa jumlah kalau anda totalkan konversi angkanya. Berapa. Nah. Itu ternyata gak sampai 100. Coba anda cari kata yang lain. Skill. Atau love. Atau lain sebagainya. Nah. Sudah. Anda coba bandingkan berapa nilai yang muncul dari jumlahnya. Nah. Bedanya sekarang. Coba anda cari konversi angka dari kata attitude. Nah. Attitude. Coba kalau anda konversikan itu menjadi angka. Lalu anda jumlahkan total angkanya. Berapa yang muncul. Nah. Itu dia. Kalau anda temukan totalnya sama dengan 100. Itulah yang sebenarnya dalam hidup. Keberhasilan itu ternyata semuanya berawal dari attitude. Ada orang yang berhasil. Oke. Di saat itu. Tapi setelah itu kenapa akhirnya tidak ada lagi. Dia akhirnya tenggelam namanya gitu. Nggak tampil lagi. Nggak ada lagi namanya. Karena bisa jadi attitude-nya berubah. Kalau orang bisa menjaga attitude dari awal sampai akhir. Dan juga diproses. Maka lihatlah kenapa nama-namanya mereka evergreen. Apa itu evergreen? Sesuatu yang kita tenang sepanjang masa. Nah. Kalau attitude kita jaga luar biasa. Nah. Sosok Ardi. Adalah sosok yang mungkin anda merasa baru di dunia. Ya. Interesting. Nah. Tapi beliau. Dengan sikapnya yang sangat rendah hati. Ini akhirnya membuat R&D. Ya. Dikenal di 53 negara. Dan sekarang. Kita sambung lagi deh wancaranya. Ya. Ardi. Attitude. Itu bagi anda berapa persen? Kalau saya 100 lah. Oh. Berarti. Setuju ya. Iya. Kalau selain. Itu fondasi saya. Fondasinya ya. Jadi bagaimana akhirnya bisa menjaga gitu ya. Sampai di kampus. Ini jangan pernah gengsi. Apapun kita. Yang kita punya itu. Disyukurin. Betul. Nah apa motivasi terkuat dari Ardi. Sehingga tetap survive. Berkarya. Dan bisa menunjukkan kepada dunia. Intinya adalah. Allah akan memberikan kita talenta. Oke. Dan kenapa saya gak pake. Oh itu dia ya. Betul. Istilahnya saya mensyukur ya. Oh saya diberikan suara yang gak semua orang punya. Hmm. Itu. Itu yang harus saya buat. Pemanfaatin mungkin kadang secerama. Di masjid. Oh. Biasa juga ya. Luar biasa. Di bone. Alhamdulillah. Di bone. Jujur ya. Saya besarnya di masjid. Dari. Itu. SMP kelas 1. Misalnya saya jadi rumah di masjid. Disitulah saya. Latihan mental. Latihan azan. Ehm. Latihan baca. Baca protokol. Jadi setiap kalau bulan puasa. Ya bacakan jumlah total uang kas. Iya. Ke daerah. Kalau misalnya saya pulang di bone. Oke. Ehm. Saya Bilal Tarwinya. Yang imam. Yang sebelum naik. Yang kayak. Fadlami minallahi wa ni'u. Oke. Ya. Ya. Wah itu sangat familiar sekali itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya ya ya. Jadi ternyata. Setiap orang. Ya. Setiap orang. Setiap orang. Ya. Itu kalau menceritakan kita dari belakang. Itu hak mereka. Hak mereka. Tapi kalau anda terpengaruh dari kata-kata mereka. Itu hak anda. Jadi silahkan. Anda yang tentukan sendiri. Mau terpengaruh tanda. Luar biasa. Baik. Setelah pesan-pesan berikut ini. Saya akan betul-betul menunjukkan. Bagaimana. Sesuatu yang betul-betul real. Kehidupan dari. yang dijalankan oleh sosok R&D. Setelah pesan-pesan berikut ini.